Al-Fatihah Saya tidak tahu yang bertanya Tapi yang jelas Kalau laki-laki disuruh dahulukan agamanya Kan gitu Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi Karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya Dan juga agamanya Tapi dahulukanlah agamanya Artinya boleh dipilih Kalau ada alhamdulillah empat tempatnya baik Kalau tidak maka dahulukan masalah agama Memang didahulukan Tapi juga dengan melihat tadi fisik yang sudah saya bahasakan Kalau laki-laki Kalau perempuan maka kewasannya juga agama Kalau telah datang kepada kalian Wahai wali wanita Dan wanita Laki-laki yang kalian beritahu akhlak dan agamanya Terimalah lamarannya Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya Yang kedua Nikailah dengan akfa Apa itu akfa? Sepadan dengan anda Kan gitu Sepadan Mungkin dari sisi Sepadan itu berarti sama selevel Sisi poster tubuhnya Keadaan ekonominya Jenjang pendidikannya Usahakan sepadan Supaya nanti pada saat berumah tangga Bisa selaras pikirannya Gitu kan Jadi seperti saya kasih contoh kemarin Jangan gaji anda sejuta sebulan Nikah sama wanita Kosmetikannya lima juta Gitu kan Maka gak bisa connect nanti Susah Jadi kita kehabisan Akhirnya banyak laki-laki berbuat haram Mencuri atau menipu Atau apa saja ya Termasuk korupsi Gara-gara Kebutuhan keluarganya Bagaimana hukumnya Kok pacaran semua ini ya? Bagaimana hukumnya berpacaran dengan niat menikah Pacaran hanya boleh setelah menikah Setelah akad nikah baru pacaran Jadi gak putus pacaran sebelum nikah Gak putus pacaran sebelum nikah Itu malah akan kacau balo semuanya Jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan Itu kan maksiat gitu kan Saya ingin tanya Orang pacaran Tujuannya apa? Bukan menikah awalnya Jadi untuk mengenal Untuk bisa menyentuh Untuk bisa cium Untuk bisa ini dan seterusnya Dan anehnya dia menganggap pacarnya Seperti pasangan hidupnya Gitu kan Gak boleh begini gak? Boleh begitu gak? Boleh begini dan macam-macam Ini dari mana semua asal-muasalnya Dalam Islam kita boleh melampiaskan syahwat Tapi dengan cara menikah Jadi pacaran sepuasnya setelah akad nikah Selesai kan kita? Dikatakan karena zaman sekarang Wanita banyak yang tidak mau langsung menikah Ya cari yang mau langsung menikah banyak Di belakang itu banyak akad kita Yang insyaallah siap langsung menikah Kalau ditawarkan sekarang mau menikah Insyaallah langsung mau Gitu kan Asal anda mau Gak ada masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya